Sampai jumpa di video selanjutnya Sinar rembulan kini jatuh di atas bongkahan batu dan reruntuhan puing istana gediri. Cahayanya membasuh lambang-lambang kebesaran dan patung di sanggar-sanggar pamujan serta vihara yang masih tegak berdiri pada sudut-sudut istana. Bangunan-bangunan itu masih untuk berdiri menyisakan kemegahannya walaupun usai diterjang badai perang yang telah melulur lantakan pusat pemerintahan di istananya pantang bagi Mojopay dan Mongolia untuk merusak rumah-rumah ibadah kendatipun rumah-rumah ibadah itu berada di wilayah musuh. Malam itu terlihat sunyi, nyanyian karengpung reda sejak lewat senja digantikan oleh suara gemerta kayu arang yang terinjak baitok prajurit yang masih bertahan di istana gediri. Pasukan Ikemese berpesta pura menghabiskan ratusan gendong arak Mojopay. Sedangkan Sipi dan pasukannya lebih memilih merayakan kemenangan dan istirahatnya dengan cara menghabiskan malam purnama di atas kapal-kapalnya yang bersandar di pelabuhan Jungbiru. Untuk menunggu keputusan Kaisar, pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Adakah orangmu atau orangku yang dapat dipercaya untuk memegang jabatan itu? Ikemese kini memberikan pilihan kepada Sipi. Aku bisa memilih di antara orang-orang terbaikku. Paling tidak, untuk sementara waktu, karena utusanku baru berangkat tadi siang, untuk melaporkan perkembangan perjalanan kita kepada Kaisar. Dan itu berarti kita harus menunggu waktu selama dua bulan untuk mendapatkan jawabannya. Jika memang belum ada yang terpilih, maka di antara kitalah yang harus sementara bertindak sebagai noyan di Jawa ini. Tidak masalah, aku sanggup mengembang tugas itu. Menjelang larut malam, perbincangan dua orang panglima perang itu meliri seiring rasa berat di kepala mereka akibat arak yang diminumnya. Ikemese dan Sipi melupakan sejenak pembicaraan untuk menentukan orangnya yang akan ditunjuk sebagai noyan atau bisa jadi salah satu di antara mereka berdua. Beberapa saat kemudian, kedua panglima itu terlelap dalam lingkalan puluhan kabaut yang menjaganya. Larut ini semakin menjadi. Jauh di utara istana, suara sekawanan serangga hutan di pinggir sungai Brantas terpungkam satu persatu. Mereka terusik oleh ribuan bayang-bayang hitam yang mengendap-endap luruh di lembah gunung kemudian menyeliap di antara pohon besar dan semak pelukar. Bayang-bayang itu kini semakin lama semakin banyak dan terus merayap perlahan menuju ke selatan. Setelah sekian lama terbalut gelapnya hutan pari, kini bayang-bayang hitam itu mulai terlihat wujudnya. Ternyata bayang-bayang hitam itu adalah ribuan prajurit berkuda dengan panji-panji yang bergambar sepasang buah maja. Menjelang tapal batas istana, bayangan itu kini membelah menjadi dua. Yang satu tetap lurus, sedangkan yang satunya lagi ke barat menuju pelabuhan Cung Biru yang telah diduduki oleh pasukan asing. Di pelabuhan itu, angin sejuk yang berhambus dari timur telah melenakan prajurit Mongolia yang kelelahan dan terbius oleh arah Jawa. Tubuh-tubuh para petarung perang kelas dunia itu kini terbuai di atas geladak kapal yang bergoyang-goyang diayun oleh gelombang sumet berantas. Suara kedasi yang berdendang dini hari itu tidak mereka hiraukan. Padahal suara itu berulang-ulang kali. Telinga Sihbi kini telah tersumbat aroma arah yang membawanya ke dalam dunianya sendiri. Isyarat kearifan alam Jawa yang telah mengingatkan tanda bahaya justru dianggap nyanyian nirwana pengantar tidur. Dendangnya menjadi sebaris nyanyian yang lelah walaupun makin serak kini terdengar karena penggorokan burung itu kini terakhering. Sebelas baik dendang burung kedasi kini telah terlewati. Suara derit papan kayu di atas kapal terdengar sesekali timbul dan tenggelam. Dan hal itu telah membangunkan dua ekor yuyu dalam liangnya di pinggir sungai. Sepi kini memeluk pelabuhan Jombiru. Dengkor prajurit Mongolia menyatu dengan suara kepak sayap kelelawar di atas langit kediri yang kembali menuju sarangnya di bukit Selomangkleng. Malam itu pasukan Mongolia telah terbawa ke alam mimpi ketika tiba-tiba sebuah anak bersiul meleset di udara. Anak panah itu lulus ke angkasa hingga beberapa saat seakan anak panah itu hendak membidik langit. Tidak lama kemudian disusul pula oleh suara yang sama dari tepi sungai berantas. Itu adalah siulan isyarat panah dari Mojopait. Hening dan sepi kini menjadi rusak. Seorang kaptaut Mongolia kini bangkit dari rebahnya. Itu adalah suara anak panah isyarat. Kepalanya telingungkan mencari datangnya sumber suara itu. Tapi itu bukan milik Mongolia. Tenggorokannya yang kering kini terasa tersumbat. Diimpuskannya nafas dari mulutnya dan aroma uap arah kini menyembur keluar berbaur dengan putiran embun malam. Tangan kiri prajurit itu kini memijit keningnya untuk mengurangi rasa pening di kepalanya. Seorang prajurit yang setengah tertidur di sebelahnya hanya menoleh sedikit sambil membuka satu kelopak matanya karena terganggu oleh suara berisik dari temannya itu. Sudah, tidur saja. Ucap orang itu. Ssss, aku dengar suara isyarat anak panah. Hmm, kau mabuk. Tidak, aku sangat yakin. Aku baru saja mendengarnya. Kau mabuk. Kau tidak bisa membedakan siulan anak panah dengan kicau burung jawa yang selalu berteriak-teriak tidak kenal waktu itu. Kaptaut yang juga seorang prajurit itu tidak menanggapi ojehan dari temannya. Ada rasa gelisah yang kini melumurinya. Perasaan yang jarang sekali ia alami. Kepalanya kini masih saja celinggukan. Sekali lagi burung kedaseh itu berdendak. Sudah, tidur saja. Jangan pedulikan suara burung aneh dan tidak merdu itu. Kata prajurit di sebelahnya sekali lagi. Bersiap-siap. Esok pagi, kau akan merima ganjaran dari Kaisar atas kemenanganmu. Ucapnya dengan suara malas dan tidak lama kemudian tertidur lelap lagi. Tubuhnya kini terasa berat. Jemari tangan kanannya menggenggam gagang pedang yang masih tersimpan dalam sarungnya. Tidak lama kemudian kembali terdengar suara desingan. Kali ini dari depan, Kaptaut itu menatap tidak bergedip karena sebuah anak panah kini telah terlihat melesat di udara. Siapa yang bermain-main? Ia melongo ketika melihat sebatang anak panah berikutnya melayang hanya dua jari di samping telinga kirinya. Bangsat, kita diserang! Kaptaut itu kemudian bangkit sambil menyambarkan dewa yang tergantung di atas umpah batu yang berukir bunga padma. Suaranya lantang menyeruak menembus kegelapan kendiri di tengah-tengah tubuh teman-temannya yang tergolek nyenyak. Kemudian datang lagi anak panah yang lain. Anak-anak panah itu datang bertupi-tupi mengucap mereka. Kita diserang! Teriak Kaptaut itu sekali lagi sambil memasang sanggurni di punggungnya. Suara teriakan satu orang Kaptaut kali ini jauh lebih keras dibandingkan yang sebelumnya hingga telah membangunkan prajurit-prajurit yang lain. Burung itu! Burung itu telah membawa kabar maut! Burung? Burung apa? Burung yang diceritakan oleh Manky! Pasukan Mongolia kini menjadi hingar-bingar. Magandi Mojopait kini menyerang dari balik pohon dan poing-poing tembok istana yang telah runtuh. Ratusan anak panahnya kini melesat tidak terlihat karena terbungkus oleh hitamnya malam kemudian bersarang pada tubuh prajurit-prajurit Mongolia yang belum sempat terbangun. Keheningan di kubung Mongolia dalam sekejap menjadi gegap gempita. Suasana alam ke diri seolah sedang menunggu peristiwa apakah yang akan terjadi setelah percikan-percikan awal tanda perang itu terjadi. Kegaduhan kini sontak meraja. Prajurit-prajurit yang terbangun tidak kuasa menebak asal serangan yang berani mengusik ketenangannya. Mereka berlari-lari menyebar ke segala arah namun orang-orang yang terlatih itu kemudian cepat membentuk pertahanan di tengah rasa kantuknya. Prajurit kedua, teman kaptaut yang pertama akhirnya begini membuka matanya. Dengan cepat, ia kemudian bangkit dari rebahnya dan terduduk. Namun ia duduk hanya sekejap. Eh, burung. Burung apa? Eh, sebuah anak panah kini menembus dahinya. Prajurit itu kini terbaring kembali seperti semula dan kali ini tidak bergerak lagi. Hingga tiba saatnya kemudian sebatang anak panah berapi melesat dari busur Ratin Wijaya menembus angkasa. Nyala apinya kini menerangi langit hingga reruntuhan istana terlihat jelas menyerah di bangunan-bangunan yang masih berdiri tegak dan yang rusak yang telah rata dengan tanah. Perintah menyerang dari Mojopai telah diberikan melalui isyarat anak panah itu. Prajurit Mongolia yang pontang-panting di dalamnya tidak lagi dilindungi kegelapan karena mereka menjadi sasaran anak panah Mojopait yang tengah memburu mangsa mereka. Mojopait kini menyerbu bagai lebah disambut oleh suara riu dari seluruh sudut kubu pertahanan pasukan Mongolia pada reruntuhan istana kediri. Suara kesekan pedang yang dihulus dari sarungnya kini bersautan sambung-menyambung membuat nilu di telinga. Di tengah rasa lunglai dan pengaruh arak yang menguasai rongga kepala para pemimpin pasukan Mongolia itu dibaksa untuk menghadapi serangan musuh yang tiba-tiba yang tidak diketahui asalnya. Di belakangnya, kuda-kuda Mongolia terbangun dari tidurnya dan cepat-cepat mendapati tuannya masing-masing. Mojopait tidak memberi kesempatan musuhnya untuk membentuk benteng pertahanan secara sempurna apalagi serangan balasan. Pasukannya kini menyerbu musuh dari pintu gerbang utara dan timur bagai air bah yang mengalir deras. Langsung menuju pusat kekuatan tempat berkumpulnya prajurit Mongolia di dalam istana, laporan hasil pintai teri Sandi Mojopait ternyata tidak meleset. Pukulan pertama serangan Mojopait tepat mengenai sumber-sumber kekuatan musuhnya. Pertempuran besar jarak dekat kini meletus. Kesenian alam di tanah leluhur Jaya Katuang itu telah dirusak oleh percikan-percikan api dari benturan senjata tajam yang beradu. Kerlap-kerlipnya kini mengalahkan sinar gemintang di langit. Padatnya pengalaman bertempur telah membuat Mongolia tidak harus memakan waktu terlalu lama untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah tiba-tiba. Kekuatan kini telah terbentuk dengan sendirinya. Kemudian mereka mampu bertarung dengan baik bahkan juga sangat ganas. Dikerahkannya segala taktik dan kekuatan prajurit Mojopait kini menjadi sedikit terdesak. Serangan pertamanya kini pelan-pelan melunak. Suara gemuruh terdengar kini dari utara. Semakin lama suara itu menjadi semakin keras. Muncul Raden Wijaya dengan pasukan kudanya. Di belakangnya Arya Wiraraja dan Ronggolawi serta ratusan prajurit berkuda siap mengadu kekuatan mereka. Sedangkan dari timur muncul pula lembu surat dan nampi dengan prajuritnya. Panji Mojopait kini berkibar dari dua arah. Menghias gelapnya malam membuat prajurit Mongolia itu hampir tidak percaya mendapat serangan dari sekutunya sendiri. Ternyata musuh yang sesungguhnya selama ini berada di balik selimut mereka. Semuanya ternyata di luar dugaan Ikemisi. Cerit prajurit kedua musuh yang sedang berhadapan laksana suara gunung berapi. Menerbangkan debu basah di antara senjata pencabut nyawa yang saling menyambar. Hingar-bingar peperangan tidak nyaman dipenuhi suara perisai yang pecah yang memegangkan telinga. Di balik sepatang pohon yang tumbang, sekor biawak mengurungkan niat menikmati daging prajurit yang telah kalah bertarung pada perang pertama ketika Mojopait dan Mongolia menyerang kediri. Semuanya menuju barat! Perintah Ikemisi setengah terjaga. Panglima itu berusaha menyelamatkan pasukannya dengan menerobos benteng kediri yang telah roboh di barat. Satu-satunya celah untuk menghindari musuh. Kekuatan musuh yang kali ini sangat besar dan jauh lebih siap membuat Panglima Perang ini tidak berani mengambil resiko berhadapan langsung. Apalagi yang datang tiba-tiba seperti ini. Peristiwa Mongolia di Jepang setelah diterpa badai tsunami kini terulang kembali. Dan kali ini di Jawa, kuda Ikemisi meringkik dengan lantang melompat menuju Baluarti Barat diikuti oleh pasukan berkudanya. Raden Widjaya tidak membiarkan musuhnya untuk lolos. Diacungkannya Chris Busaka di depan kepalanya dan perintah Panglima Perang itu telah ditangkap oleh perwira tinggi, Arya, Punggawa, dan seluruh prajuritnya. Ratusan ekor kuda Mojopait kini tersentak mengajar musuh mereka. Prajurit Mongolia memaju kuda mereka semakin cepat sambil menghambat kejaran musuh dengan memanah lawan tanpa harus menoleh ke belakang. Keahlian tidak sembarangan yang hanya dimiliki oleh orang-orang Mongol. Hujan anak panah itu ternyata merepotkan pasukan Mojopait sehingga satu persatu prajurit mereka tumbang dan ditinggalkan kudanya yang terus berlari. Hanya para perwira tinggi, Arya, dan beberapa punggawa saja yang mampu lolos dan bahkan mampu menangkis datangnya anak panah. Keparat, mereka mampu menangkis anak panah kita. Ike Mese hampir tidak percaya. Bahkan Korjinko pun tidak mampu untuk melakukan itu. Panglima perang itu baru tahu kemampuan yang sebenarnya dari prajurit tuan rumahnya di medan perang. Walaupun belum dapat melihat dengan jelas siapa orang-orang yang menyerangnya karena gelapnya malam dan sinar rembulan yang tidak bersahabat dengannya. Permukaan tanah kediri kini gemetar dihantar oleh ribuan derap kaki kuda kedua pasukan besar yang sedang kejar-mengejar itu. Kerikil-kerikil di sepanjang jalan kini melejit berhampuran di barat istana. Barisan tanaman bunga yang melingkar kini telah tercerabut dari akarnya. Hidung Ike Mese menghirup aroma bunga sedap malam sejenak menyedarkan kekusutan dari pikirannya. Dibiarkannya kepalanya tetap menduk agar dapat menghirup aroma itu lebih banyak. Namun ketika kepalanya kembali mendunga ke atas kedua alis matanya kini nyaris beradu. Langit di barat kini telah berwarna merah. Itu merah api. Tapi api apa? Dan di mana? Benaknya kini berputar sambil terus menjejakkan tumit kakinya yang kokoh di perut kudanya. Dewa Tengger, lindungi kami. Warna merah itu di atas pelabuhan cung biru. Ike Mese kini gelisah. Apa yang terjadi di sana? Matanya semakin menyibit mempertajam penglihatannya seolah angin menembus lebatnya pepohonan di antara katang dan cung biru. Ada cung biru di sana. Orang paling berkuasa menaklukan Jawa itu tidak pernah tahu bahwa cung biru dan armadanya sedang dalam kesulitan yang sama. Pelabuhan cung biru kini menjadi merah karena hujan anak panah api dari pasukan banyak kapu yang membakar kapal-kapal Mongolia. Apinya kini menjilat-jilat angkasa. Suaranya kemertak karena papan-papan kayunya mulai terpisah satu persatu dari semuanya. Sebe kelapakan dan terbangun dari tidurnya. Lambung beberapa kapalnya kini telah legak. Terlihat jelas di bawah sebuah nyala api. Angkat sawu dan bentangan layar. Tidak ada jalan lagi bagi Sihpi kecuali segera menjauhkan diri dari tempat itu setelah melihat banyak kapalnya yang terbakar. Kediri melakukan serangan balasan. Teriaknya sambil berlari dari geladak kapal untuk mencari perlindungan. Hingga beberapa ratus kayu daung terlampaui Sihpi belum juga tahu siapa penyerangnya. Matanya silau karena api. Ia tidak sempat melihat panji yang kini berkibar di pihak musuhnya yang melambai-lambai di tepi sungai berantas. Sementara itu Ike Mesit terus berlari mengurungkan niatnya yang semula ingin bergabung dengan Sihpi. Jalan menuju pelabuhan Jungbiru kini telah tertutup oleh prajurit Mojobaik. Jalur darat untuk menyelamatkan diri kini lebih ia pilih. Bangsat mengapa prajurit Kediri itu hidup kembali? Teriak Ike Mesit di tengah-tengah kecepatan lari kudanya. Bukan Kediri, Panglimah. Bukan Kediri. Lalu dari mana orang-orang itu? Majapahit. Sahut perwira di sebelahnya dengan setengah berteriak. Apa? Majapahit! Merah padamlah kini wajah Ike Mesih. Kekesanannya kini tidak dapat dipenuhi lagi. Mengapa mereka menyerang kita? Jawaban perwira di sebelahnya tidak begitu jelas terdengar. tertutup oleh desir angin kencang yang mengelapui telinga kedua petinggi perang itu. Mereka menikam seenaknya setelah berhasil memanfaatkan kekuatan kita. Dasar penipu! Nampaknya mereka terlalu berubah pikiran, Panglimah. Bahkan mereka berjanji akan memberikan upeti sebagai tanda taklu kepada kita. Seharusnya, Kausing telah mendapatkan upeti yang telah dijanjikan itu, Panglimah. Ya, mestinya begitu. Ike Mesih tidak habis pikir mengapa Mojopait kini menyerangnya. Atau jangan-jangan Kausing dengan dua perwiranya telah membuat suatu kesalahan sehingga Mojopait tersinggung dan menyerang mereka. Kita ke utara! Kita kembali menuju ke Tugban! Masih juga sempat keluar suara perintah di tengah kebingungannya. Kecepatan lari kuda Mongolia tidak dapat ditandingi oleh Mojopait. Kupi Laihan membekali para prajuritnya dengan kuda-kuda pilihan dan bahkan warna kulitnya pun sangat diperhitungkan. Untuk berperang, orang-orang Mongolia memilih kuda coklat kemerahan atau warna lain yang agak gelap sehingga apabila terluka maka darahnya tidak begitu terlihat jelas untuk menghindari musuhnya menjadi semakin beringas. Tahan! Hentikan pengejaran! Jangan terkecoh dengan taktik mereka yang pura-pura mundur Perintah dari Ratat Wijaya Pasukan kuda dan orang-orang Mojopait yang mengejar musuhnya kini melambat. Mojopait kini tertinggal oleh musuhnya. Caranya dengan sasaran yang dikejarnya kini menjadi semakin jauh. Walaupun serangan mendadak di istana sebelumnya sudah cukup mengurangi kekuatan musuhnya. Tetapi, orang-orang hutan tarik itu tidak kehilangan semangat. Tidak akan Nusantara tunduk kepada negeri manapun kecuali telah menjadi negeri yang miskin, lemah dan bodoh sehingga tidak mampu lagi mempertahankan harga diri dan kehormatannya. Pesan dari Sri Kertanegara itu masih terngiang-ngiang di telinga Ratat Wijaya melalui Diagayatri. Melakukan serangan mendadak kepada kekuatan yang lebih tangguh bagi orang-orang di bumi itu bukan hal yang baru dan sulit. Serangan mendadak terakhir yang tercatat dalam lembaran lontar adalah yang menimpa Prabu Dharma Wangsa Teguh di Kediri ketika diserang oleh wajah Murari dan beberapa puluh tahun kemudian pada Kertanegara ketika diserang oleh Jaya Katuang. Kedua serangan mendadak ini dilatar belakangi tujuan yang sama balas dendam. Namun serangan mendadak yang kali ini bukan untuk membalas dendam melainkan untuk mempertahankan kedaulatan yang akan dicaplok oleh negeri lain. Kabut dini hari kini menyambangi Ikembese yang masih saja terpirit-pirit menuju utara meninggalkan istana Kediri yang semakin jauh tertinggal di belakangnya. Ia menembus hitamnya kegelapan melintas rawa yang mengurangi keleluasan gerak kuda-kuda Mongolia. Perwira di samping Ikembese tidak habis berpikir mengapa harus melakukan pelarian yang sedemikian jauh. Sebuah pengalaman yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Selama ini Mongolia tidak akan pernah menjadi pelarian yang terpirit-pirit ketika dikejar oleh musuh mereka. Yang sering terjadi adalah sebaliknya. Salah seorang perwira pendamping Ikembese ini tidak tahan dan merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Bang Lima Mengapa Mojopai jadi berbalik menyerang kita? Suaranya serak karena tenggorokannya kering akibat arah jawa yang banyak ditenggaknya tadi malam. Iblis kudaan telah beranak pina di otaknya. Sahut Ikembese dengan geram. Suara kejipat kaki kuda kini mengejak tanah yang berlumpur membuat kuda itu merasa tidak nyaman. Masih ada waktu untuk menggunding mereka dari barat dan juga dari timur, Bang Lima. Jangan gegabah. Kau tidak menguasai situasi di timur sungai yang penuh rawak itu. Ikembese kini melambatkan kudanya sambil tangan kirinya menyingkirkan sarang lapalapa yang menyangkut di wajahnya. Tidak perlu membuka peperangan baru. Kekuatan mereka tidak terlalu besar, Bang Lima. Tidak. Kau tidak hanya akan berhadapan dengan pedang pendek mereka yang meliu-liu itu. Perwira Mongolia itu kini menjadi semakin penasaran. Bang Lima, berikan perintah kepadaku. Akan kuajar mereka. Tempat ini pasti telah dipenuhi jebakan yang kau tidak akan pernah bisa bayangkan bagaimana bentuknya. Mata Ikembese kini mengecap karena berair. Kondisi alamnya juga terlalu sulit bagi kita. Mulut, hutan, bekti, harjo kini dimasukinya tepat ketika sepasang peranjak melayang keluar dari saranya. Mengisi bagi yang terkoyak-koyak oleh barisan prajurit di jalan yang tidak terlalu lebar untuk ukuran pasukan berkuda. Selebar sepuluh ekor kuda jika dipariskan berjajar yang diapit bukit berbatu dan juga pohon-pohon besar. Setelah sekian lama menyusuri jalan itu, Ikembese mulai curiga karena semakin lama jalan yang dilalunya gini menjadi semakin sempit. Jalan ini seperti tidak wajar. Kudanya kini melambat. Benar dukanya jalan yang hanya satu-satunya itu terputus oleh sungai yang melintang lima puluh depa di depannya. Riak di permukaannya kini berkerlap-kelip ditimpa oleh sinar mentari dari timur dan kini menyelokan mata Ikembese. Perisah sungai itu perintahnya kepada seorang perwira. Perwira itu kemudian bergegas memaju kudanya menuju sungai yang ada di depannya. Sepuluh prajurit bertombak kini mengawalnya. Setelah meneliti sekeliling tebing mereka kemudian menyeburkan diri. Air sungai kini tersipak. Seekor bango terkejut dan kemudian terbang. Mata sang perwira mengikuti arah terbang burung itu iri pada kebebasannya sehingga seakan ingin menitipkan rasa penatnya kepada kepak sayap sang burung itu agar terbasuh ditelan oleh langit. Tidak lama kemudian sekelompok orang itu bergerak kembali. Mereka berpencar ke arah yang saling berlawanan untuk memastikan keamanannya. Setelah beberapa saat kemudian kembalilah perwira itu kepada Ikembese. Nampaknya aman banglimah dan sungai itu juga tidak terlalu dalam. Bagaimana arusnya? Arusnya juga tidak terlalu deras. Kita akan melalui sungai itu menuju utara. Itulah satu-satunya jalur yang paling aman dari serangan prajurit Jawa. Dua kaki depan kuda Ikembese kini mulai menyentuh permukaan air ketika seekor kedasi melayang-layang di atas kepalanya seperti sedang berbisik dekat di telinganya dan hal itu membuat Ikembese menarik tali kendali kudanya karena timbul rasa ragu. Suara burung itu lagi. Ikembese kini berkata dalam hatinya. Tenggorokannya tercekat di atas bungung kuda terasa sangat sulit ia untuk menelan ludahnya sendiri. Kuda Ikembese kini berhenti dengan setengah tubuh bagian depan sudah terendam air sungai sedangkan yang setengahnya lagi masih berada di tepian jalan. Tidak lama kemudian kuda itu melangkah lagi dan terbukti laporan dari sang perwira sungai itu hanya setinggi binggang orang dewasa. Kuda Mongolia itu dengan leluasa untuk melangkah. Tinggi permukaan airnya hanya sedikit menyentuh perutnya dan seluruh prajurit Mongolia akhirnya mencampurkan diri ke sungai itu mereka beriringan menuju arah utara searah dengan aliran sungai. Air yang berdebur kini menciptakan riak-riak dengan gelombang di bawahnya. Permukaan sungai yang cernih itu kini menjadi teramat keruh. Padahal mata orang-orang yang berkulit kuning kemerahan itu kini menebar ke segeliling. Dia khawatir akan datangnya serangan mendadak dari tepi atau dari atas pohon-pohon besar yang menawi sungai itu. Semakin jauh melangkah ke depan hutan bekti harjo yang menghimpit sungai itu kini menjadi semakin lebat. Sekali lagi naluri keperacuritan Ike Mese mencuat. Sudah tiga kali dilihatnya selalu ada jalan yang sama bentuk dan lebarnya dengan jalan yang pertama kali yang lewati sebelum diputuskannya untuk masuk ke dalam sungai. selamat Terima kasih.